Raungan Yelius Hui bergema di Aula, menyebabkan hati semua orang bergetar. Tanpa ragu, dia menaruh hutang ini pada Kaisar Suci keberuntungan panjang. Menurutnya, hanya Kaisar Sage Chang Yun yang bisa membunuh lebih dari 100 seniman bela diri Crossing Kalamiti Rilem dalam waktu sesingkat itu. Yang lain tidak tahu identitas sebenarnya dari pengawal spiritual hitam tapi dia sangat menyadarinya. Mereka adalah seniman bela diri elit dari Broken Sky Alliance. Banyak jenderal di Aula memiliki pemikiran yang sama dengan Yelius Hui. Semua orang setuju bahwa kemungkinan besar Kaisar Sage Chang Yun lah yang mengambil tindakan untuk menghancurkan pengawal spiritual hitam. Oleh karena itu, para jenderal dipenuhi dengan kemarahan yang wajar saat mereka mengumpat secara emosional. Apakah sampah kerajaan Suci Luosui akhirnya dipojokkan? Sialan Su Chang Yun, dia benar-benar mengambil tindakan secara pribadi. Kedua negara telah lama sepakat bahwa seniman bela diri di atas alam petapa bela diri tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam perang. Ini telah menjadi aturan yang tidak berubah selama ribuan tahun. Sekarang, kerajaan Suci Luosui telah melanggar aturan tersebut. Kaisar Sage, tentara negara kita akan bergerak ke timur dan membunuh mereka semua. Kita harus membuat mereka membayar dengan darah mereka. Su Chang Yun telah mengambil tindakan secara pribadi dan membunuh lebih dari seratus pengawal spiritual hitam. Meskipun kekalahan ini menyakitkan, ini juga memberi kita alasan yang bagus untuk berperang. Hahaha, Su Chang Yun pasti terpojok. Apakah dia menjadi berkepala dingin? Para jenderal berteriak dengan emosional. Mereka hanya ingin menyeberangi Gunung Awan Melayang dan menyerbu wilayah kerajaan Suci Luosui untuk memulai pembantaian. Ye Liusui masih tenang dan tidak akan bertindak gegabuh. Dia melambaikan tangannya dan menenangkan semua orang. Dia berkata dengan suara rendah, saya hanya berspekulasi dan tidak memiliki bukti yang meyakinkan. Turunkan perintahnya, biarkan 13 pengawal spiritual hitam yang masih hidup datang dan menemuiku. Utusan lain di aula bergegas keluar aula seolah-olah dia telah diampuni dan menyampaikan perintah tersebut. Sekitar setengah jam kemudian, dia memimpin 13 ahli berpakaian hitam dengan pakaian compang kemping yang berlumuran darah ke aula konferensi. Seniman bela diri berpakaian hitam ini adalah pengawal spiritual hitam, seniman bela diri elit dari Aliansi Langit Patah. Mereka baru saja melarikan diri dari 36 tambang. Beberapa dari mereka penuh luka dan darah mengalir keluar. Beberapa dari mereka kehilangan anggota badan dan tampak sangat menderita. Beberapa dari mereka hanya memiliki separuh tubuh mereka yang tersisa dan aura kehidupan mereka sangat lemah. Dengan luka yang begitu menyedihkan, semua jenderal bisa menebak betapa intensnya pertempuran itu. Yelius Hui menatap ke 13 pengawal roh hitam dan bertanya dengan suara yang dalam, siapa yang membunuhmu? Apakah itu Su Chang Yun? 13 pengawal Black Spirit saling memandang. Setelah tertegun sejenak, mereka melaporkan situasinya dengan jujur. Melapor kepada Lord Saga Emperor, itu seharusnya bukan Su Chang Yun. Dia adalah ahli martial saint. Tidak mungkin baginya untuk mengambil tindakan secara pribadi. Saat itu, ada tiga orang yang bertarung bersama kita. Semuanya memiliki kekuatan tahap kesengsaraan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih. Pemuda berjubah putih itu menggunakan pedang hitam misterius dan telah menguasai seni pedang yang luar biasa. Saat itu, area penambangan sedang kacau. Para pembela bertarung bersama kami, tapi yang memberikan kerusakan paling besar adalah mereka bertiga. Mendengar ini, Yelius Hui mengerutkan kening. Apa? Su Chang Yun tidak bergerak. Tiga orang bisa membunuh lebih dari seratus pengawal roh hitam. Ekspresi para jenderal juga berubah. Mereka semua bingung dan kaget, tidak percaya fakta ini. Lebih dari seratus ahli tahap kesengsaraan terbunuh dalam waktu sesingkat itu. Selain seorang martial saint, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dari mana asal ketiga orang itu? Bagaimana mereka bisa begitu kuat? Apakah kekuatan mereka telah mencapai setengah langkah menuju alam marsial sage? Pemuda berjubah putih, menggunakan pedang hitam misterius, kita harus menyelidiki orang ini dan melenyapkannya secepat mungkin. Semua orang berdiskusi dan ekspresi mereka dipenuhi amarah dan kekhawatiran. Langit sedikit cerah. Di istana Chang Yun kota matahari terbenam, di aula pertemuan yang luas dan megah. Kaisar sage Chang Yun duduk di ujung meja. Lebih dari sepuluh jenderal berbaju besi berdiri di tengah aula. Suasana di aula sangat suram. Ekspresi semua orang terlihat serius. Wajah kaisar sage Chang Yun menjadi gelap ketika dia berkata dengan suara rendah, aku telah memanggil semua orang di sini pagi-pagi sekali untuk mengumumkan berita terbaru. Saya yakin semua orang tahu bahwa dua jam yang lalu, sekelompok besar pengawal Black Spirit menyerang main D-36. Lebih dari dua ribu pembela dikalahkan di tempat. Lebih dari delapan puluh persen dari mereka tewas atau terluka. Hanya tiga ratus orang yang lolos. Sekarang, milikku telah hilang. Meskipun semua jenderal mengetahui hal ini, mereka tidak mengetahui situasi spesifik dan jumlah korban. Mendengar kata-kata Kaisar sage Chang Yun, ekspresi semua orang berubah drastis dan hati mereka tenggelam. Lebih dari sepuluh jenderal saling berbisik. Mereka sangat gelisah dan marah. Tianjue yang tercela benar-benar sangat kejam. Itu lagi-lagi pengawal roh hitam terkutuk. Mereka hanyalah Al Gojo yang tidak bermoral. Hanya dalam tiga bulan, delapan puluh delapan wilayah pertambangan telah hilang. Orang-orang Tianjue telah menyerbu wilayah kita. Sage Emperor, apakah kita masih akan menunggu waktu kita? Bagaimana kita bisa menanggung penghinaan seperti itu? Tolong beri perintah, Kaisar sage, untuk mengirim pasukan ke barat dan menyerang Kam Tianjue. Kita harus memberi Tianjue pelajaran yang menyakitkan untuk menghapus penghinaan dan kebencian. Kerumunan menjadi gelisah dan para jenderal dipenuhi dengan kemarahan yang wajar. Mereka semua mendesak Kaisar sage Chang Yun untuk memberi perintah menyerang. Wajah Kaisar sage Chang Yun menjadi semakin dingin. Dia berkata dengan suara rendah dan bermartabat, Kaisar sage ini memahami perasaanmu. Bagaimana mungkin kami tidak ingin masuk ke Kam Tianjue dan membunuh mereka semua? Namun negara kita berada dalam situasi kritis sekarang. Bagaimana kita bisa bertarung langsung dengan negara dewa Tianjue? Terlebih lagi, ini adalah rencana Tianjue. Jika kita memimpin, bukankah kita akan jatuh ke dalam perangkap mereka? Mendengar ini, semua jenderal terdiam. Mereka hanya bisa menahan amarah dan niat membunuh mereka. Ditekan oleh negara dewa Tianjue dan kehilangan ranjau setiap hari, mereka hanya bisa menelan amarah mereka dan tidak bertarung langsung. Ini adalah hal yang paling menjijikkan dan memalukan. Tapi untuk situasi keseluruhan negara dewa Sungai Luo, mereka hanya bisa menanggungnya. Setiap kali mereka memikirkan hal ini, semua jenderal mengertakkan gigi karena kebencian. Tepat pada saat ini, seorang komandan utusan bergegas ke ola utama seperti embusan angin. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia berteriak, Kabar baik! Kabar baik! Kaisar Suci Chang Yun dan para jenderal lainnya semuanya tercengang. Mereka semua menoleh untuk melihat ke arah komandan. Petugas pembawa pesan berlari ke tengah ola dan berlutut dengan satu kaki. Dia menangkupkan tangannya dan melaporkan, Saga Emperor, kabar baik datang dari Main D-36. Setelah pertahanan tambang dikalahkan, tidak ada pasukan Tianjue yang mendudukinya. Lebih dari seratus pengawal Black Spirit yang menyerang tambang dibunuh oleh seorang ahli misterius. Hanya selusin yang lolos. Nada suara petugas pembawa pesan sangat bersemangat, dan wajahnya juga penuh kegembiraan. Kaisar Sage Chang Yun dan semua jenderal tercengang saat itu juga. Mereka semua membelalak tak percaya. Ola itu sunyi selama beberapa saat, dan kemudian terjadi keributan. Apa, tambangnya tidak hilang? Lebih dari seratus pengawal roh hitam dari negara Dewa Tianjue terbunuh. 1832 Ola pertemuan besar yang awalnya sepi menjadi kuali suara yang mendidih, penuh dengan kebisingan. Lebih dari selusin jenderal terkejut. Mereka berseru tak percaya dan berdiskusi dengan penuh semangat. Tidak ada seorang pun yang percaya bahwa keadaan telah berubah menjadi lebih baik. Seorang ahli misterius sebenarnya muncul entah dari mana dan membunuh ahli berjubah hitam yang terkenal itu tanpa meninggalkan satu pun baju besi. Ini adalah berita bagus. Dibandingkan dengan kematian ratusan pengawal Black Spirit, kekalahan para penjaga di area penambangan bukanlah apa-apa. Kaisar Suci Chang Yun juga sangat bersemangat. Setelah berpikir sejenak, dia bergumam, dari mana datangnya ahli misterius ini. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Untuk bisa membunuh ratusan pengawal Black Spirit dalam waktu sesingkat itu, hanya seorang Marsial Sage yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu. Mungkinkah, bala bantuan kuat yang dikirim oleh Guru Ilahi? Memikirkan hal ini, dia melihat ke arah pembawa pesan dan bertanya dengan suara yang dalam, apakah Anda tahu identitas ahli misterius ini? Utusan itu menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan jujur, saya tidak tahu. Tapi Komandan Li, yang menjaga area pertambangan, telah melarikan diri dan menunggu di luar aula konferensi. Panggil dia, Kaisar Suci Chang Yun melambaikan tangannya. Komandan segera keluar dari aula utama dan memanggil Komandan Li untuk audiensi. Setelah beberapa saat, seorang pria parubaya berbaju hitam terlatih-tatih memasuki aula konferensi. Dia berlumuran darah. Orang ini adalah Komandan Li area pertambangan D-36. Dia terluka parah, armornya sudah compang camping, tubuhnya dipenuhi luka, memperlihatkan tulang putihnya. Bahkan lengan kirinya pun hilang. Itu telah dipotong dengan senjata tajam. Menahan rasa sakitnya, dia berjalan ke aula konferensi dan melapor kepada Kaisar Suci Chang Yun. Kaisar Suci, area penambangan diserang oleh lebih dari seratus pengawal roh hitam. Para prajurit menderita banyak korban. Kaisar Suci Chang Yun tidak mau mendengar detailnya. Dia melambaikan tangannya dan menyela Komandan Li. Dia bertanya dengan suara yang dalam, Izinkan saya bertanya, siapa ahli misterius yang membunuh begitu banyak pengawal Black Spirit? Komandan Li mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Kemudian dia menjawab dengan jujur, ada tiga ahli misterius. Mereka tampaknya masih sangat muda dan hanya berada di alam crossing calamity. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih. Dia menggunakan pedang hitam misterius. Ilmu pedangnya luar biasa, tidak ada yang bisa menghentikannya. Kaisar Suci Chang Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan tidak percaya, ada tiga ahli misterius. Dan mereka semua berada di alam transendensi kesengsaraan. Tidak hanya dia tidak percaya, tetapi para jenderal juga gempar dan sangat terkejut. Mungkinkah itu bukan Marsial Saint? Bagaimana dia bisa menjadi ahli alam melampaui kesengsaraan? Hanya tiga pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan yang membunuh ratusan pengawal roh hitam. Itu konyol. Para pengawal Black Spirit adalah antek-antek setia Yelius Hui. Mereka semua berada di tahap kesengsaraan. Mungkinkah ketiga ahli misterius itu semuanya telah melewati kesengsaraan surgawi tingkat 8 atau 9 dan memiliki kekuatan Marsial Sage setengah langkah? Para jenderal berdiskusi dengan penuh semangat. Mereka semua sangat penasaran dengan identitas ketiga ahli misterius tersebut. Kaisar Suci Chang Yun menjadi tenang. Alisnya berangsur-angsur mengendur, dan ekspresinya menjadi rileks. Semuanya, kami beruntung karena keajaiban luar biasa ini terjadi di tambang ilahi matahari terbenam. Para ahli misterius yang membantu kita dalam kegelapan bukanlah Marsial Sains, tetapi tiga ahli kesengsaraan melewati. Ini adalah hal yang baik bagi kami. Setidaknya, kami tidak melanggar perjanjian antara kedua negara dan tidak meninggalkan bukti apapun untuk digunakan oleh bangsa ilahi kepunahan surga untuk melawan kami. Mereka tidak punya alasan untuk memulai perang dengan kita. Setelah itu, Kaisar Suci Chang Yun meminta komandan Li meninggalkan Aula untuk memulihkan diri. Dia kemudian memerintahkan salah satu jenderal untuk mengirim garnison ke tambang ke-36 untuk membereskan kekacauan itu. Setelah pertemuan selesai, dia memecat semua jenderal dan segera meninggalkan Aula pertemuan besar. 15 menit kemudian, ufuk timur menampakkan semburat jingga. Matahari akan terbit. Kaisar Suci Chang Yun sedang duduk di ruang kerjanya, mengerutkan kening dan tenggelam dalam pikirannya. Saat ini, langkah kaki datang dari luar pintu. Seorang pemuda berjubah emas memasuki ruang kerja. Pemuda itu adalah Su Chen. Dia tampak sedikit lelah, dan ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Dia berdiri di depan Kaisar Suci Chang Yun dan membungkuk. Ayah, ayah memanggilku ke sini terburu-buru. Perintah apa yang kamu punya? Kaisar Suci Chang Yun berhenti berpikir dan bertanya dengan ekspresi serius, Apakah Anda menemukan Jitian Sing? Su Chen tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan nada berat, Saya memimpin para penjaga dan mencari di seluruh kota matahari terbenam. Saya bahkan mencari di sekitar 100 ribu mil. Dia tidak perlu mengatakan sisanya. Kaisar Suci Chang Yun mengerti. Su Chen tidak beristirahat selama dua hari penuh. Dia telah mencari Jitian Sing. Kaisar Suci Chang Yun menghela nafas berat dan berkata dengan suara rendah, Karena kamu tidak dapat menemukannya di Sunset City, Perluas area pencarian dan lanjutkan pencarian. Anda tidak dapat beristirahat sampai Anda menemukannya. Anda tidak bisa mengendur. Bocah brengsek terkutuk, Aku sudah sangat sibuk sehingga aku berada dalam keadaan yang buruk, Tapi dia benar-benar datang untuk menambah kekacauan saat ini. Brengsek. Jika aku tahu dia begitu sombong, Aku tidak akan menyetujui permintaan Nenek Long. Saya tidak akan memintanya membantu. Su Chen menganggup dan berkata dengan nada serius, Ayah, jangan khawatir. Saya akan menemukan Jitian Sing bahkan jika saya harus menghabiskan sisa kekuatan saya. Setelah hening beberapa saat, Dia bertanya lagi, Ayah, ketika saya kembali, Saya mendengar bahwa pengawal roh hitam menyerang tambang tadi malam. Bagaimana situasinya? Ekspresi Kaisar Suci Chang Yun melembut ketika dia menyebutkan hal ini. Tambang D-36 saya diserang oleh lebih dari 100 pengawal roh hitam. 80% penjaga tewas. Namun, Tiga pembangkit tenaga listrik misterius diam-diam membunuh lebih dari 100 pengawal roh hitam. Ini benar-benar memuaskan dan meningkatkan moral seluruh pasukan. Mata Su Chen berbinar dan dia bertanya, Ada kejadian seperti itu? Itu hebat. Ayah, Siapakah tiga pembangkit tenaga listrik misterius itu? Apakah itu bala bantuan yang dikirim oleh guru ilahi? Kaisar Suci Chang Yun menggelengkan kepalanya dan berkata, Mereka seharusnya tidak dikirim oleh guru ilahi. Lagi pula, Saya tidak menerima perintah apapun dari kerajaan ilahi. Menurut Komandan Li, Ketiga pembangkit tenaga listrik misterius itu masih sangat muda dan hanya memiliki kekuatan seorang kultifator alam kesengsaraan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih yang menggunakan pedang hitam misterius. Ilmu pedangnya luar biasa dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Su Chen terkejut. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Tiba-tiba, Sebuah pikiran terlintas di benaknya. Ayah, Aku punya tebakan yang tidak realistis. Jitiansing baru saja meninggalkan setting Sun City dan menghilang selama dua hari, dan kemudian hal ini terjadi. Apakah menurut Anda pembangkit tenaga listrik misterius yang diam-diam membunuh musuh adalah Jitiansing? Dia juga mengenakan jubah putih dan masih sangat muda. Dia memiliki kekuatan seorang kultifator alam kesengsaraan. Kaisar ilahi Chang Yun memperlihatkan senyuman yang tidak dapat dipahami dan menggelengkan kepalanya dengan lembut. Kaisar ini juga memikirkan kemungkinan ini dan baru saja memikirkannya. Namun, menurutku itu bukan dia. Lagi pula, dia datang sendirian dan tidak membawa pembantu apapun. Ada tiga pembangkit tenaga listrik misterius. Selain itu, dia hanya memiliki kekuatan seorang kultifator alam kesengsaraan. Tidak peduli betapa mengerikannya dia, dia tidak bisa mengalahkan seorang kultifator alam kesengsaraan. Dia bahkan tidak bisa membunuh penjaga Black Spirit. Bagaimana dia bisa membunuh lebih dari seratus orang? 1833 Setelah lebih dari seratus pengawal Black Spirit terbunuh, tambang matahari terbenam menjadi damai selama dua hari. Yelius Hui memang telah merekrut sejumlah besar elit dari aliansi Langit Patah dan menyebut mereka pengawal roh hitam. Namun, hanya ada lebih dari tiga ratus pengawal Black Spirit. Lebih dari seratus pengawal Black Spirit terbunuh dalam pertempuran di Main 36. Yelius Hui tidak dapat menanggung kerugian sebesar itu dan harus menunda banyak rencananya. Namun, setelah dua hari, Yelius Hui punya rencana baru. Malam itu, pengawal Black Spirit mulai bergerak lagi. Rencananya sama seperti sebelumnya, tema utamanya adalah membunuh dan menyerang. Lebih dari enam puluh pengawal Black Spirit akan menyerang tambang B-47 bersama-sama dan membunuh para penjaga ditambang dengan cepat dan menggunakan labu pemakan emas untuk menjarah sejumlah besar ranjau. Setelah itu, para jenderal dari Heaven and Divine Nation akan memimpin pasukan berjumlah lebih dari sepuluh ribu orang untuk menduduki tambang tersebut. Selama negeri ilahi Luosui tidak dapat mengambil kembali tambang tersebut, Yelius Hui akan mengirimkan sejumlah besar penambang dan pengawas untuk menambang. Dalam tiga bulan terakhir, Yelius Hui menggunakan metode ini untuk secara bertahap menduduki lebih dari delapan puluh tambang dan menjarah puluhan ribu tambang. Tentu saja rencananya kali ini sedikit berbeda dari sebelumnya. Untuk menghadapi tiga ahli misterius yang mungkin muncul, Yelius Hui melengkapi pengawal Roh Hitam dengan senjata pembunuh yang kuat. Dalam dua hari terakhir, Jitiansing tidak meninggalkan tambang dan juga tidak beristirahat. Dia membawa Zibai dan Sohei untuk diam-diam bergerak di sekitar tambang B dan diam-diam mengatur banyak formasi. Terutama belasan ranjau yang berada dalam bahaya. Mereka adalah target utama dari Heaven and Divine Nation dan juga target utama perlindungannya. Sayangnya, dia tidak punya cukup waktu untuk membentuk formasi pertahanan yang kuat. Dia hanya bisa membuat beberapa formasi kecil dan praktis. Selain itu, ia juga bersembunyi di tambang dan meluangkan waktu untuk mempelajari labu pemakan emas. Seribu tahun yang lalu, dia mengetahui tentang keberadaan sekte Gunung Gundukan dan labu pemakan emas. Dia bahkan melakukan kontak dengan harta karun unik ini. Sekarang setelah dia mempelajari labu pemakan emas yang dibawa oleh pengawal Roh Hitam, dia menyadari bahwa itu adalah versi yang lebih baik dan dibuat secara bertahap. Tujuan labu pemakan emas ini lebih sederhana, yaitu melahap ranjau dengan cepat. Namun, kekuatan harta karun itu juga lebih kuat. Ia bisa melahap tambang logam sepanjang seribu kaki hanya dalam beberapa tarikan napas. Sederhananya, labu pemakan emas khusus ini dimurnikan dengan tujuan untuk menjarah urat mineral. Ji Tian Xing membongkar labu pemakan emas dan memahaminya secara menyeluruh. Dia memahami banyak hal di dalam hatinya. Selain mengatur formasi dan mempelajari labu pemakan emas, dia juga menyiapkan beberapa bidak catur rahasia. Zibai dan Zhou Hei dikirim ke area pertambangan yang berbeda olehnya. Mereka dipisahkan sejauh ribuan mil dan diam-diam memantau situasi. Di bawah komandonya, Raja Jin San, Armor Ilahi Siti Garba, dan lebih dari seratus ahli roh bumi bersembunyi di kedalaman area penambangan, menunggu perintah kapan saja. Tak berlebihan jika dikatakan bahwa puluhan area pertambangan dalam radius 50 ribu mil semuanya berada di bawah kendalinya. Jauh di malam hari, area penambangan benar-benar sunyi. Ji Tian Xing tinggal di area pertambangan B39. Dia bersembunyi di sudut tambang dan menyatu dengan bebatuan. Dia sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Dia diam-diam menggunakan Dharma Kaya Langit dan Bumi dan mengubah kesadarannya menjadi puluhan ribu benang tak kasat mata yang menyatu menjadi langit dan bumi. Di bawah kendalinya, puluhan ribu helai kesadaran ilahi menyebar, mencakup radius seribu mil. Tidak ada apapun dalam jarak seribu mil yang bisa lepas dari persepsi akal ilahinya. Sekalipun berada jauh di bawah tanah, dia bisa melihat setetes air di tanah atau setitik debu yang melayang di udara. Tiba-tiba, suara kesadaran ilahi Zibai terdengar di benaknya. Tuan, ada situasi di area pertambangan 47. Zibai bersembunyi di area pertambangan yang jaraknya ribuan mil darinya. Dengan menggunakan teknik rasa ilahi dari sekte kuno yang telah diajarkan kepadanya, dia dapat berkomunikasi dengan kesadarannya dari jarak ribuan mil. Ji Tian Xing tiba-tiba membuka matanya. Cahaya kemasan bersinar di telapak tangannya, dan sebuah pagoda yang indah muncul. Pagoda seukuran telapak tangan mengeluarkan cahaya putih menyelaukan yang menyelimuti tubuhnya. Aduh! Dengan kilatan cahaya putih, dia menghilang dari tempatnya berada. Pada saat berikutnya, dia melakukan perjalanan melalui ruang angkasa ribuan mil dan muncul di area pertambangan 47. Dalam dua hari terakhir, dia telah menyiapkan formasi ilusi indah di puluhan area pertambangan dan menghubungkannya ke pagoda. Dalam keadaan darurat, dia bisa menggunakan pagoda untuk berteleportasi ke tambang manapun. Pagoda harta karun linglong adalah harta magis tingkat kesengsaraan tingkat tinggi. Itu adalah salah satu rampasan perangnya baru-baru ini. Sayangnya, penjaga roh hitam tertentu memiliki harta ajaib ini tetapi tidak mengetahui kegunaan pagoda tersebut. Dia hanya bisa menyimpannya sebagai barang antik. Jitiansing mengenali harta ajaib ini dan menemukan formasi ilusi indah dalam ingatannya. Dia menggabungkannya dengan pagoda untuk melakukan metode ajaib. Ketika dia muncul di tambang yang remang-remang, pembantaian diam-diam sedang terjadi. Lusinan pengawal Black Spirit bersembunyi di bawah tanah, diam-diam menggunakan metode pembunuhan untuk membunuh para penjaga di tambang. Jitiansing tidak ragu-ragu mengeluarkan pedang pemakaman surga dan menggunakan langkah penyembunyian keilahian untuk melarikan diri ke bawah tanah guna memulai pembantaian. Suosh-suosh-suosh. Suosh-suosh-suosh. Dia tidak menggunakan teknik pedang yang kuat untuk menghindari langit runtuh dan bumi hancur, menghancurkan seluruh tambang. Dia menggunakan sembunyi-sembunyi dan teleportasi untuk membunuh pengawal Black Spirit satu per satu menggunakan metode paling sederhana dan efektif. Hanya dalam waktu singkat, puluhan pengawal Black Spirit telah tewas di bawah pedangnya. Hanya ada satu pengawal Black Spirit yang tersisa. Dia adalah seorang ahli di tingkat ketujuh tingkat kesengsaraan dan sangat kuat. Terlebih lagi, orang ini memiliki senjata mematikan, jarum pembunuh dewa dan perebut jiwa. Itu adalah harta sihir tingkat kesengsaraan tingkat tinggi yang sangat berbahaya dan hanya dapat digunakan sekali. Setelah jarum perebut jiwa digunakan, ia dapat mengunci jiwa ilahi lawan dan menembusnya sebelum meledak. Bahkan seorang biksu seni bela diri pun akan berada dalam bahaya jika dia ceroboh dan tertusuk jarum. Jika seorang ahli tingkat kesengsaraan terbunuh oleh jarum suntik, hampir tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Penjaga Black Spirit sangat licik. Dia berpura-pura bahwa dia bukan tandingan Jitian Sing dan melarikan diri dengan panik. Jitian Sing mengejarnya. Penjaga Black Spirit mengambil kesempatan untuk melepaskan jarum pembunuh dewa dan perebut jiwa untuk menyerang jiwa ilahi Jitian Sing. Cahaya dingin muncul dan hendak menembus pertahanan Jitian Sing dan kedahinya. Pada saat kritis ini, dia menyadari bahwa kematian akan datang. Tanpa ragu-ragu, dia mengangkat pedang pemakaman surga di depan matanya. Bang! Jarum pembunuh dewa dan perebut jiwa menembus pedang pemakaman surga dan meledak di tempat, melepaskan cahaya destruktif yang dapat menghancurkan dunia. Pedang suci bergetar dan memancarkan cahaya hitam. Jitian Sing juga terlempar. Dia memuntahkan darah dan menabrak reruntuhan. Kekuatan ledakan yang sangat dahsyat menghancurkan seluruh tambang menjadi reruntuhan, dan segala sesuatu dalam radius 200 mil runtuh. Untungnya, Burial of Heaven Sword memblokir 60 persen ledakan. Jitian Sing hanya terluka ringan. Jika dia tidak memiliki pedang pemakaman surga, dia akan berada dalam situasi yang mengerikan. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan terluka parah. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan bergegas keluar dari reruntuhan dengan wajah dingin. Dia mengejar pengawal Black Spirit dengan seluruh kekuatannya. 1834 Penjaga Black Spirit di alam kesengsaraan tahap tujuh ini adalah pemimpin tim ini. Yelius Hui memiliki harapan yang tinggi untuk orang ini, jadi dia memberinya jarum pembunuh dewa dan perebut jiwa untuk menghadapi pembangkit tenaga listrik misterius. Sayangnya, orang ini telah menggunakan jarum pembunuh dewa dan jarum perebut jiwa, namun dia tidak mampu membunuh Jitian Sing. Dia hanya terluka ringan. Setelah berurusan dengan penjaga roh hitam ini, Jitian Sing segera bergegas ke tambang lain. Di sebuah tambang yang jaraknya ribuan mil, selusin pengawal roh hitam membantai para penjaga tambang. Para pengawal Black Spirit ini mungkin sedang berada dalam keadaan gila, jadi mereka tidak lagi bersikap low profile. Mereka melepaskan segala jenis mantra yang menakutkan, membantai para pembela dalam jumlah besar, menyebabkan tambang tersebut retak dan runtuh di area yang luas. Tentu saja, dalam proses pembunuhan, pengawal Black Spirit tidak lupa menggunakan labu pemakan emas untuk menjarah tambang. Setelah Jitian Sing tiba, dia melancarkan serangan balik tanpa ampun. Selusin pengawal Black Spirit memiliki pemahaman diam-diam. Setelah menemukannya, mereka berhenti mengejar para penjaga dan dengan putus asa mengepungnya. Pemimpinnya berada di alam kesengsaraan tahap tujuh dan memiliki jarum pembunuh dewa dan perebut jiwa di tangannya. Ketika Jitian Sing mencoba yang terbaik untuk melawan dan menghadapi pengawal roh hitam, pemimpinnya mengambil kesempatan untuk melepaskan jarum pembunuh dewa dan perebut jiwa untuk mengambil nyawanya. Untungnya, Jitian Sing memiliki pengalaman sebelumnya dan sudah siap. Ketika jarum pembunuh dewa dan perebut jiwa muncul, dia sudah siap. Dia melambaikan pedang pemakaman surga untuk memblokirnya. Ledakan. Dengan suara yang keras, pedang pemakaman surga menebas jarum pembunuh dewa dan perebut jiwa, dan cahaya putih yang menyilaukan meledak. Cahaya putih yang menyilaukan adalah cahaya pemusnahan yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Itu langsung menyebar dan mencakup radius 200 mil. Di area ini, semua bebatuan, tanah, dan tambang dihancurkan oleh cahaya pemusnahan. Saat cahaya putih menghilang, area ini menjadi area kosong. Lebih dari seribu pembela terbunuh, berubah menjadi debu, dan menghilang. Di antara selusin pengawal roh hitam, tiga orang tewas di tempat dan berubah menjadi tumpukan abu hitam. Orang-orang lainnya terluka parah, dan hanya pemimpinnya yang terluka ringan. Jitian Sing, sebaliknya, aman dan sehat. Hanya saja jiwa ilahinya terguncang dan dia sedikit pusing, tetapi dia pulih dengan sangat cepat. Melihat ini, pengawal Black Spirit terkejut dan tidak dapat mempercayai mata mereka. Jitian Sing sangat marah. Seperti dewa kematian yang mengamuk, dia memegang pedang pemakaman surga dan memulai pembantaian. Bagaimana para pengawal Black Spirit yang terluka parah itu bisa menghentikannya? Dalam waktu singkat, 100 tarikan napas, lebih dari 10 pengawal roh hitam terbunuh. Pemimpin dengan kekuatan terkuat hanya berhasil melarikan diri ribuan mil sebelum Jitian Sing menyusulnya dan memotongnya menjadi beberapa bagian dengan satu serangan pedang. Setelah membunuh kelompok pengawal roh hitam ini, Jitian Sing bergegas ke tambang lain tanpa henti. Dalam satu jam berikutnya, seluruh area pertambangan ke-47 dilanda kekacauan. Pertempuran itu begitu hebat hingga langit menjadi gelap. Pada akhirnya, 70 persen penjaga tambang terbunuh, dan hanya sekitar 100 yang berhasil melarikan diri. Pemimpin wilayah pertambangan dan dua pembangkit tenaga listrik cukup beruntung untuk bertahan hidup. Mereka melarikan diri dari area pertambangan dengan luka berat dan pergi untuk melaporkan berita tersebut. 90 persen dari 60 pengawal roh hitam juga dibunuh oleh Jitian Sing. Hanya lima pengawal black spirit yang melarikan diri dari area penambangan terlebih dahulu ketika mereka melihat situasinya tidak baik. Setelah pertempuran, Jitian Sing menyita lebih dari 50 token pedang emas dan lebih dari 20 labu pemakan emas. Tentu saja, ada juga lebih dari 100 permata vena dan lebih dari 50 cincin luar angkasa. Setiap cincin luar angkasa berisi sejumlah besar sumber daya dan kekayaan budidaya. Ditambah dengan rampasan perang dua hari lalu, dia tidak perlu khawatir tentang sumber daya budidaya selama bertahun-tahun yang akan datang. Berita tentang area pertambangan ke-47 dengan cepat menyebar ke Kam Tianjue dan kota matahari terbenam. Ketika kedua belah pihak mendengar berita tersebut, tentu saja mereka memiliki dua reaksi berbeda. Kam Tianjue suram dan semangatnya rendah. Wajah Yelius Hui berubah menjadi marah, dan dia meraung dengan niat membunuh. Dia telah menyesuaikan rencana tindakannya dan menggunakan beberapa jarum pembunuh dewa dan perebut jiwa, namun rencananya masih gagal. 60 pengawal Black Spirit lainnya terbunuh. Kehilangan yang begitu besar membuat hatinya berdarah. Para jenderal juga sangat sedih dan marah. Mereka berharap bisa pergi ke medan perang dan membunuh orang kuat misterius terkutuk itu. Di ketentaraan, berita tentang pria kuat misterius dan pemuda berjubah putih menyebar dengan cepat. Nama, Dewa Pembunuh Berjubah Putih, menyebar dengan cepat, dan menjadi semakin misterius di kalangan tentara. Di sisi lain, di kota matahari terbenam, Kaisar Suci Changyun dan para jenderal sangat bersemangat. Dalam hati mereka, kematian lebih dari 2000 penjaga bukanlah masalah besar. Kematian lebih dari 60 pengawal Black Spirit adalah kemenangan dan keuntungan terbesar. Kaisar Suci Changyun dan para jenderal sangat berterima kasih dan ingin tahu terhadap pria kuat misterius itu. Semua orang membicarakannya, dan mereka berharap bisa pergi ke area penambangan dan melihat siapa tiga orang kuat misterius itu. Pemimpin area penambangan cukup pintar untuk meluangkan waktu mengamati pria kuat misterius berjubah putih selama pertempuran. Di aula pertemuan, di depan Kaisar Suci Changyun dan semua jenderal, dia menggambarkan kecemerlangan ahli berjubah putih itu dengan jelas. Itu sangat jelas. Proses yang keluar dari mulutnya sangat mendebarkan, dan membuat semua orang semakin penasaran dengan pria kuat berjubah putih itu. Oleh karena itu, Kaisar Suci Changyun memutuskan untuk mengirimkan bala bantuan untuk memperkuat pertahanan area pertambangan. Pada saat yang sama, dia memerintahkan para pemimpin dan jenderal di area pertambangan untuk menyelidiki identitas tiga orang kuat misterius tersebut. Terutama pria kuat berjubah putih, dia adalah orang penting untuk diselidiki. Tentu saja, setelah pertemuan itu, dia memanggil Suci Changyun untuk menanyakan tentang Jitian Sing. Suci Changyun masih belum istirahat. Dia memimpin penjaga dan mencari Jitian Sing kemana-mana. Dia pusing karena pencarian. Setelah beberapa hari pencarian tanpa hasil, Suci Changyun sudah kelelahan secara mental dan fisik. Dia sangat marah pada Jitian Sing dan memarahinya di belakang. Jika bukan karena identitas khusus Jitian Sing, dia tidak akan peduli dengan hidup atau mati Jitian Sing. Beberapa hari kemudian, berita tentang pengawal roh hitam dan pria kuat berjubah putih menyebar di kota matahari terbenam. Semua jenderal menjunjung tinggi ahli berjubah putih itu. Tentara yang tak terhitung jumlahnya juga menghormati dan memujanya. Beberapa orang memanggilnya Dewa Pembunuh Berjubah Putih dan berdoa agar dia bisa membunuh semua pengawal roh hitam dan menyelesaikan krisis tambang matahari terbenam. Segera, tiga hari berlalu. Setelah dua kegagalan, Ye Liu Sui memutuskan untuk menstabilkan situasi untuk sementara dan tidak memperluas atau menyerang. Dia mengirimkan lusinan pengawal Black Spirit dalam tim yang terdiri dari tiga orang untuk menjaga tambang yang telah dia taklukkan. Untuk saat ini, dia tidak berharap bisa menaklukkan lebih banyak ranjau. Ia hanya berharap bisa mempertahankan ranjau yang sudah dimilikinya. Terutama 20 tambang yang telah ia taklukkan dalam sebulan terakhir. Tambang yang dekat dengan kerajaan Dewa Luo Sui adalah area paling berbahaya. Selama dia bisa mempertahankan tambang ini dan mengulur waktu, kerajaan Dewa Ujung Surga akan mampu menjarah lebih banyak bijih. Namun, terjadi sesuatu yang membuat Ye Liu Sui sangat marah hingga dia muntah darah. Dia tidak mengirim pengawal roh hitam untuk menyerang tambang, tapi Dewa Pembunuh Berjubah Putih mengambil inisiatif untuk menyerang. Dalam tiga hari, banyak ranjau yang diserang. Ribuan penambang dan penjaga dibantai tanpa ampun oleh Dewa Pembunuh Berjubah Putih. 1835 Orang-orang dari negeri ilahi di ujung surga sangat menyadari hal ini. Selama kedua negara ilahi tidak berperang, mereka hanya dapat menduduki wilayah penambangan untuk sementara dan cepat atau lambat harus mengembalikannya. Sebelum mengembalikan wilayah penambangan, mereka hanya ingin menambang sebanyak-banyaknya dan menjarah sumber dayanya. Namun mereka tidak menyangka akan diserang oleh Dewa Pembantaian setelah menduduki area pertambangan hanya beberapa hari. Hal ini terutama berlaku untuk wilayah pertambangan yang baru diduduki. Sebelum mereka bisa mengekstraksi banyak biji, mereka sudah jatuh ke tangan musuh. Para penjaga dan pengawas yang menjaga area pertambangan, serta puluhan ribu penambang, semuanya tewas. Dalam tiga hari, kelima wilayah pertambangan hilang dan lebih dari 50 ribu orang tewas. Di antara mereka ada 10 pengawal roh hitam alam kesengsaraan dan lebih dari 400 ahli alam jiwa esensi. Kekuatan dan kekejaman Dewa Pembantaian membuat takut orang-orang di negeri ilahi ujung surga. Untuk sementara waktu, wilayah pertambangan yang baru diduduki berada dalam keadaan panik dan gelisah. Ketika berita itu sampai kekambang sailahi ujung surga, Yelius Hui dengan cepat mengumpulkan para jenderal dan mendiskusikan tindakan pencegahan dalam semalam. Dikatakan bahwa para jenderal berdiskusi lama sekali dengan kemarahan. Semua orang sangat membenci Dewa Pembantaian dan menganggapnya sebagai batu sandungan terbesar, target yang harus dihilangkan. Sebagian besar jenderal mengusulkan untuk mengirim pengawal roh hitam paling elit dengan bantuan pengawal abadi untuk membunuh Dewa Pembantaian. Selain itu, negeri ilahi ujung surga untuk sementara waktu akan berhenti menginvasi area pertambangan dan fokus pada pertahanan. Khususnya wilayah pertambangan yang baru diduduki, mereka harus mengirimkan pasukan dan ahli dalam jumlah besar untuk berjaga-jaga dari serangan Dewa Pembantaian. Malam itu, setelah Yelius Hui mendiskusikan rencana tersebut dengan para jenderal, dia langsung memberi perintah untuk melakukan penempatan dan pengaturan baru. Selain itu, ia juga mengumumkan hadiahnya. Siapapun yang bisa membunuh Dewa Pembantaian akan diberi hadiah harta sihir tingkat Sein dan 50 juta sumber daya budidaya. Setelah berita ini menyebar, semua orang sangat terkejut dan sangat bersemangat. Bahkan para jenderal pun sangat tergoda dan ingin terbang ke area pertambangan dan membunuh Dewa Pembantaian dengan tangannya sendiri. Hanya dalam satu hari, perintah dan rencana Yelius Hui dilaksanakan. 18 wilayah pertambangan yang baru diduduki semuanya dibentengi dan dijaga. Banyak pengawal Black Spirit dan pengawal abadi ditempatkan di sana. Beberapa formasi teleportasi dan saluran juga dipasang di antara area penambangan. Begitu area penambangan diserang oleh Dewa Pembantaian, para ahli di area penambangan lainnya dapat segera memberikan dukungan. Banyak pembangkit tenaga listrik menunggu Dewa Kematian Berjubah Putih masuk ke dalam perangkap mereka. Dibandingkan dengan suasana serius di Heaven Absolute Camp, Sunset City selalu santai dan ceria. Kaisar Suci Chang Yun dan para prajurit akan menerima berita terbaru setiap hari. Mereka akan sering menerima laporan dari garis depan. Sebagian besar beritanya sama. Dewa Pembunuh Berjubah Putih telah menyerang area penambangan lain dan membantai semua penjaga dan penambang di negara Dewa Akhir Surga. Heaven and Divine Nation menderita banyak korban jiwa dan terpaksa meninggalkan area pertambangan dan melarikan diri dengan panik. Hanya dalam tiga hari, reaper berbaju putih telah menyerang lima area pertambangan dan membantai lebih dari lima puluh ribu orang. Kaisar Suci Chang Yun dan para jenderal lainnya terkagum-kagum dengan kekuatan mengerikan dari Dewa Pembunuh Berbaju Putih. Mereka tak lupa mengirimkan sejumlah besar tenaga ahli dan pengawal untuk merebut kembali wilayah pertambangan. Pada saat yang sama, Kaisar Suci Chang Yun juga memberikan perintah kepada para pemimpin berbagai tambang untuk bersiaga setiap saat. Setelah Dewa Pembunuh Berjubah Putih mengambil tindakan dan merebut kembali area penambangan, para pemimpin area penambangan harus segera memberikan dukungan dan memimpin pasukan untuk memasuki area penambangan. Larut malam hari keempat. Dalam area penambangan tertentu, seratus li di bawah tanah. Bayangan hitam besar yang panjangnya ratusan kaki diam-diam terbang melalui bawah tanah yang gelap gulita. Itu adalah binatang besar yang sepenuhnya hitam dan bersisik. Itu adalah armor ilahi Siti Garba. Itu adalah penguasa bumi dan menyembunyikan auranya saat ia bergerak di bawah tanah. Tak seorang pun di bawah alam Marsial Sage dapat mendeteksinya. Empat pembangkit tenaga listrik berdiri dengan tenang di punggungnya yang lebar. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah putih, Ji Tian Xing. Berdiri di sampingnya adalah seorang pria berbaju besi emas. Tingginya hanya satu meter dan dia membawa kepalu perang emas gelap. Orang ini adalah pemimpin suku roh bumi, Raja Gunung Emas. Di belakang mereka berdua berdiri seorang pria muda dan seorang wanita muda. Mereka berdua ahli dengan aura dingin dan mematikan. Mereka adalah Zibai dan Soe Hei. Raja Gunung Emas melihat ke depan dan mengirimkan transmisi suara kepada Ji Tian Xing, Tuan Muda, apakah kita benar-benar akan melintasi 18 area pertambangan dan menyerang area pertambangan C? Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, ada lebih dari 200 area penambangan di Sunset Holy Mine. Menurut arah yang berbeda, mereka dibagi menjadi empat area, yaitu A, B, C, dan D. Area tambang A dan B berada di sekitar Sunset City dan saat ini aman. Mereka berada di bawah kendali Kerajaan Suci Luosui. Area penambangan C berada di dekat Gunung Awan Melayang dan telah ditempati oleh Kerajaan Suci Kepunahan Surga. Hanya tambang area D yang masih diperebutkan. Separuhnya milik Kerajaan Suci Luosui dan separuhnya lagi ditempati oleh Kerajaan Suci Kepunahan Surga. Dalam tiga hari terakhir, saya telah menaklukkan lima wilayah pertambangan. Orang-orang Kerajaan Suci Kepunahan Surga pasti akan gelisah dan sangat membenciku. Yelius Hui pasti akan memperkuat pertahanan dan mengirimkan sejumlah besar ahli untuk menjaga delapan belas area pertambangan. Dia akan menungguku mati. Berbicara tentang ini, bibirnya membentuk senyuman dingin dan dia berkata sambil bercanda, jika saya bertindak sesuai rencana dan menyerang delapan belas area penambangan, saya akan masuk ke dalam jebakan. Yelius Hui telah mengirimkan sebagian besar ahli untuk menjaga delapan belas area pertambangan. Pertahanan di belakang harus lemah. Saya ingin memberi kejutan pada Yelius Hui dan membuatnya semakin cemas. Raja Gunung Emas berpikir sejenak dan mengangguk, Tuan Muda, ini ide yang bagus. Kami memiliki inisiatif dan dapat maju atau mundur sesuai keinginan. Pihak lain tidak dapat melakukan apapun terhadap kami. Namun, meski kita membunuh penjaga dan penambang di area pertambangan C, Kerajaan Suci Luosui tidak akan bisa mengirim orang untuk merebutnya kembali. Jitian Xing dengan lembut menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Saya di sini untuk membantu Kaisar Suci Changyun menyelesaikan krisis seluruh tambang ilahi matahari terbenam, bukan untuk merebut kembali beberapa area pertambangan. Selama kita terus menyerang dan menimbulkan kerugian besar pada Kerajaan Suci Kepunahan Surga, mereka tidak akan bisa bertahan lama dan akan melarikan diri dalam kekalahan. Pada saat itu, masalahnya akan terselesaikan dan Kaisar Suci Changyun akan memimpin orang-orang untuk merebut kembali seluruh wilayah pertambangan. Baru pada saat itulah Raja Gunung Emas memahami rencananya secara keseluruhan. Dia segera menunjukkan ekspresi kekaguman dan memberi hormat, Tuan Muda, Raja yang rendah hati ini mengagumi kebijaksanaan Anda. Jitian Xing hanya tersenyum dan tidak berkata apa-apa lagi. Tanpa disadari, setengah hari telah berlalu. Armor ilahi Siti Garba melakukan perjalanan puluhan ribu mil di bawah tanah dan akhirnya memasuki area penambangan C. Daerah ini tidak jauh dari Drifting Cloud Mountain. Ada lebih dari 60 area pertambangan di sekitarnya yang ditempati oleh Kerajaan Suci Kepunahan Surga. Di setiap area penambangan, terdapat ratusan penjaga dan pengawas yang memantau puluhan ribu penambang yang menambang siang dan malam. Situasinya seperti yang diperkirakan Jitian Xing. Pertahanan kawasan pertambangan di kawasan ini lemah dan tidak banyak ahli yang menjaganya. Bagaimanapun, Ye Lius Hui telah mengirim sebagian besar ahlinya ke area pertambangan D. Jitian Xing secara acak memilih area penambangan dan segera mulai bergerak. Raja Gunung Emas dan Armor Ilahi Siti Garba bersembunyi di area penambangan dan menggunakan teknik rahasia untuk mengendalikan kekuatan bumi untuk membentuk perisai tak terlihat dan menutup area penambangan. 1836. Hanya dalam seperempat jam, Raja Jin San dan Armor Siti Siti Garba telah selesai merapal mantra-nya. Perisai bumi tandus yang dibentuk oleh kekuatan bumi menyelimuti area penambangan dalam radius 8000 mil. Dengan perisai bumi tandus ini, apapun yang terjadi di area pertambangan, perisai tersebut tidak akan diketahui oleh orang lain. Jitian Sing membawa Zibai dan Sohei diam-diam memasuki area pertambangan dan memulai pembantaian. Desir, desir, desir. Tiba-tiba, lebih dari selusin pedang emas raksasa muncul di tambang yang remang-remang dan melayang di udara. Ratusan penambang dan puluhan supervisor yang bekerja di tambang tiba-tiba terbangun dan menoleh untuk melihat pedang emas tersebut. Di saat yang sama, pedang emas raksasa, yang tingginya lebih dari 10 meter, menembakkan cahaya pedang yang memenuhi langit seperti hujan anak panah. Bang! 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 Dalam sekejap, ratusan penambang dan puluhan pengawas terkena cahaya pedang yang luar biasa dan meledak menjadi gumpalan darah. Bunyi gedebuk dan jeritan menyakitkan bercampur, bergema tanpa henti di tambang. Dalam 10 napas singkat, selusin pedang emas menembakkan puluhan ribu cahaya pedang, membunuh semua orang di tambang. Para penambang dan pengawas tidak mengetahui siapa pembunuhnya sampai mereka meninggal. Dari awal sampai akhir, Jitian Sing tidak menunjukkan wajahnya. Segera, pedang emas raksasa itu menghilang. Jitian Sing diam-diam pergi dan segera bergegas ke tambang berikutnya. Tidak lama kemudian, dia memasuki tambang lain dan menggunakan trik yang sama lagi, dengan cepat membunuh ratusan orang. Selanjutnya, adegan yang sama terjadi berulang kali. Pembantaian tragis juga terjadi di berbagai tambang dan terowongan satu demi satu. Jitian Sing bertindak sendiri, sedangkan Zibai dan Sohei bekerja sama. Dengan kekuatan mereka, membunuh pengawas dan penjaga alam jiwa primordial dan penambang alam pemurnian jiwa semudah meniup debu. Hanya ketika mereka bertemu dengan pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan barulah mereka menghabiskan lebih banyak waktu dan tenaga. Namun, hanya ada dua pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan di area penambangan dalam radius 8000 mil. Jitian Sing sendiri membunuh dua pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan dalam selusin gerakan. Sekitar dua jam kemudian, seluruh tambang menjadi tenang. Lebih dari 10.000 penambang, 2.000 pengawas dan penjaga, serta dua penggarap kesengsaraan, semuanya telah dimusnahkan. Jitian Sing pergi bersama Zibai dan Sohei. Raja Gunung Emas dan armor ilahi Sitigarba juga melepaskan perisai bumi tandus. Setelah itu, semua orang diam-diam bergegas ke area penambangan berikutnya. Itu adalah metode yang sama, dan adegan pembantaian yang sama dengan cepat terulang kembali. Satu tambang, dua tambang, tiga tambang. Tanpa disadari, dua hari telah berlalu. Dalam dua hari berikutnya, Jitian Sing dan yang lainnya telah membantai hampir 200.000 penduduk negeri ilahi kepunahan surga. 19 wilayah pertambangan hilang. Semua penambang dan penjaga telah berubah menjadi mayat, dan tambang itu seperti rumah jagal. Setelah dua hari pertempuran terus-menerus, Jitian Sing dan yang lainnya telah mengeluarkan banyak kekuatan sihir dan kelelahan mental. Jadi, semua orang diam-diam meninggalkan area tersebut dan bersembunyi untuk beristirahat. Pada saat yang sama, berita tentang hilangnya 19 area pertambangan satu demi satu juga sampai ke kambang sasurga absolut ilahi. Di ruang pertemuan, ada suasana yang berat dan husyuk. Ketika Yelius Hui mendengar berita itu, dia sangat marah hingga matanya menjadi merah. Dia menghancurkan balok di aula dengan telapak tangannya. Semua jenderal diam, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka gemetar. Di negeri surga absolut ilahi, reputasi Yelius Hui sangat cemerlang. Dia adalah seorang Marsial Saint yang menakutkan, seorang tukang daging dan algojo. Dia bertanggung jawab atas legiun penjaga ilahi dan melaksanakan kehendak dewa bela diri Tianjue. Dia mengawasi seluruh negara ilahi dan memiliki kekuatan untuk membunuh. Dalam seribu tahun terakhir, setidaknya ada delapan juta orang yang meninggal secara langsung atau tidak langsung di bawah tangan Yelius Hui. Beberapa hari yang lalu, Yelius Hui mengumpulkan semua jenderal untuk membahas tindakan pencegahan. Akibatnya, semua orang dengan suara bulat memutuskan untuk memperkuat pertahanan di delapan belas area pertambangan D, dan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik dan pengawal ilahi akan ditempatkan di sana. Semua orang mengira kali ini, Dewa Kematian Berpakaian Putih pasti akan masuk ke dalam perangkap dan mati. Namun ternyata mereka semua tertipu oleh Dewa Kematian Berpakaian Putih. Dewa Kematian Berpakaian Putih telah mengetahui konspirasi mereka dan tidak menyerang delapan belas area pertambangan sama sekali. Sebaliknya, dia pergi ke area penambangan C untuk menimbulkan masalah. Kematian 200 ribu penambang dan penjaga merupakan pukulan menyakitkan bagi bangsa surga absolut ilahi. Siapa yang bisa bertanggung jawab atas kerugian sebesar itu? Tentu saja, semua orang tahu mengapa Yelius Hui sangat marah. Kecerdasan dan strateginya telah diinjak-injak dengan kejam oleh Dewa Kematian Berpakaian Putih. Ini hanyalah sebuah penghinaan yang tak tertahankan. Untuk sesaat, Yelius Hui hampir tidak bisa menahan amarahnya dan ingin menemukan Dewa Kematian Berpakaian Putih secara pribadi. Namun, demi situasi keseluruhan, dia menahan gagasan ini. Bagaimanapun, dia adalah tokoh dikdaya Marsial Sein, tangan kanan Dewa bela diri Tianjue. Begitu dia secara pribadi mengambil tindakan, negara itu tidak akan bisa bersembunyi dari bangsa ilahi Luosui. Pada saat itu, situasinya tidak dapat diselamatkan. Setelah sekian lama, Yelius Hui menenangkan diri dan mendiskusikan strategi baru dengan para jenderal. Sehari berlalu dengan cepat. Ji Tianxing, Raja Jin San, dan yang lainnya beristirahat sepanjang hari. Setelah pulih, mereka berangkat lagi dan mulai beraksi lagi. Kali ini, Ji Tianxing mengubah strateginya dan membuat rencana baru. Ia masih bertahan di area penambangan C dan menyerang area penambangan secara acak. Apalagi dia hanya menyerang dua area pertambangan sekaligus dan kemudian dengan cepat mundur ke tempat lain. Raja Jin San bingung dan bertanya mengapa dia melakukan ini. Mengapa tidak menghancurkan lebih dari sepuluh area penambangan seperti sebelumnya dan memberikan pukulan telah kepada bangsa surga absolut ilahi. Ji Tianxing tersenyum dan berkata dengan penuh arti, Hanya dalam sepuluh hari, kami telah menghancurkan lebih dari dua puluh area pertambangan dan membunuh lebih dari dua ratus ribu penjaga dan penambang. Tidak peduli seberapa kuat Ye Liu Sui, dia tidak bisa menerima pukulan seberat itu. Dia adalah tangan kanan Dewa Bela diri Tianjue. Dia sombong dan sombong. Bagaimana dia bisa menerima penghinaan seperti itu? Saya kira dia pasti sangat marah dan tidak sabar untuk mencabik-cabik saya. Dia bahkan mungkin akan memberikan perintah kematian untuk membunuhku dengan cara apapun. Mereka berada dalam terang dan saya dalam kegelapan. Saya memiliki inisiatif di tangan saya. Bagaimana saya bisa memberi mereka kesempatan untuk memanfaatkan saya? Bahkan aku tidak tahu di mana targetku selanjutnya, jadi bagaimana mungkin mereka bisa mengepungku. Setelah mendengar perkataannya, Raja Jin San mengerti maksudnya dan tertawa terbahak-bahak. Hahaha, Tuan Muda, idemu luar biasa. Anda sedang bertarung dalam pertarungan kecerdasan dan keberanian dengan Yelius Hui. Orang tua itu cepat atau lambat akan marah sampai mati olehmu. Dalam dua minggu berikutnya, Jitiansing telah menjelajahi kedalaman bawah tanah dan tidak muncul dengan mudah. Dia terkadang muncul di mining area C, terkadang di mining area D, dan terkadang di kaki drifting cloud mountain. Singkatnya, keberadaannya tidak menentu dan tidak dapat diprediksi, dan tidak ada pola untuk dibicarakan. Dengan bantuan armor ilahi Siti Garba, penguasa bumi, dia seperti dewa bawah tanah. Kecuali Marsial Science, tidak ada yang bisa menyusulnya dan tidak ada yang bisa membunuhnya. 1837 Setengah bulan berlalu, situasi antara negara dewa ujung surga dan negara dewa Luosui juga telah berubah. Hanya dalam belasan hari, lebih dari 60 area penambangan yang ditempati oleh Heaven and God Nation telah hilang. Yelius Hui telah menghabiskan lebih dari dua bulan untuk menduduki area pertambangan ini, tetapi semuanya hilang dalam waktu setengah bulan. Lebih dari 600 ribu penambang dan pembela yang dibawanya juga dibantai. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jutaan pasukan bangsa dewa akhir surga sudah mati namanya, dan vitalitas mereka sangat rusak. Saat ini, Heaven and God Nation hanya memiliki lebih dari 200 ribu penambang dan 20 area penambangan di dekat Drifting Cloud Mountain. Yelius Hui sudah kalah. Sekalipun masih ada ratusan ribu tentara yang ditempatkan di empat kam, mereka tidak dapat digunakan dengan mudah. Kekalahan telah terjadi, dan Yelius Hui tidak berdaya untuk membalikkan situasi. Dan orang yang menyebabkan semua ini bukanlah Kaisar Suci Changyun, juga bukan jutaan pasukan bangsa Dewa Luosui. Itu adalah pemuda berjubah putih di alam kesengsaraan. Tria yang dikenal sebagai Dewa Pembunuh berjubah putih. Dalam 20 hari terakhir, Dewa Pembunuh berjubah putih telah membantai lebih dari 600 ribu orang di ujung surga, dan dia benar-benar pantas mendapatkan gelar Dewa Pembunuh. Sekarang, di kam ujung surga, ekspresi Dewa Pembunuh berjubah putih benar-benar berubah. Semua prajurit sangat membencinya, tetapi mereka juga takut padanya seperti harimau. Pagi-pagi, langit suram dan gelap, tidak ada sinar matahari sama sekali. Sebaliknya, yang terdengar adalah angin menderu-deru, seolah badai akan segera turun. Di kam ujung surga, diaulah pertemuan paling suci dan bermartabat. Yelius Hui, yang mengenakan jubah ungu, duduk di kursi utama tanpa ekspresi, bersandar di singgah sana dan beristirahat dengan mata tertutup. Dia menopang dahinya dengan satu tangan dan mengerutkan kening saat dia merenung. Aura di sekujur tubuhnya dingin dan mematikan, dan tubuhnya tidak bergerak. Dia sepertinya telah berubah menjadi jurang kematian, menghasilkan kekuatan yang menakutkan. Di aula, lebih dari 20 jenderal lapis baja emas berdiri di kedua sisi. Wajah semua orang sangat jelek, dan semangat mereka sangat rendah. Mata mereka redup. Para jenderal ini semuanya adalah elit dari bangsa dewa akhir surga, dan mereka semua pandai berperang dan jarang kalah. Di masa lalu, mereka semua sombong dan ambisius, dan sama sekali tidak memandang bangsa dewa Luosui. Ketika berbicara tentang negara dewa Luosui, mereka selalu menggunakan kata-kata seperti sampah dan pengecut. Tapi sekarang, setelah beberapa lama, seorang jenderal tua berambut putih dengan status lebih tinggi berdiri dan memberi hormat pada Yeliusui. Tuan Kaisar Suci, tentara kita telah menderita banyak korban, dan semangat kita telah mencapai titik terendah. Rumor telah menyebar ke seluruh tentara, dan sudah sulit untuk menenangkan mereka. Para penambang juga panik, sekalipun mereka menggunakan kekerasan untuk menekan mereka, itu tidak berhasil. Setiap hari, akan ada orang yang melarikan diri sendiri. Kita tidak bisa terus seperti ini. Tuan Kaisar Suci, mohon buat keputusan secepat mungkin. Jenderal tua ini memiliki reputasi yang cukup tinggi di negeri surga absolut ilahi. Dia pernah menjadi Marsikal Agung suatu kerajaan tertentu dan dikenal sebagai Marsikal Pang. Sekarang di aula ini, dia adalah tulang punggung semua jenderal. Reputasi dan statusnya berada di urutan kedua setelah Yeliusui. Pikiran Yeliusui terputus dan dia perlahan membuka matanya. Dia bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat Pang Suai. Dengan wajah tanpa ekspresi dan nada acuh-ta'acuh, dia berkata, saat ekspedisi timur dimulai, saya sudah mengatakannya. Serangan kami di Sunset Divine Mine kali ini adalah menjarah rumah yang terbakar. Kami mengambil kesempatan ini untuk menjarah sumber daya kerajaan ilahi matahari terbenam dan melemahkan kekuatan nasional mereka. Cepat atau lambat, mereka harus mengembalikan area penambangan tersebut ke negara ilahi Yeliusui. Kecuali jika orang-orang dari negara ilahi Yeliusui menjadi gila dan memulai perang dengan kami, kami akan mempunyai alasan untuk menyerang negara ilahi Yeliusui dan sepenuhnya menduduki tambang ilahi matahari terbenam. Yang perlu kita lakukan adalah menjarah sumber daya sebanyak mungkin sebelum mengembalikan area penambangan. Pada titik ini, senyuman dingin muncul di wajah Yeliusui. Dia berkata dengan nada dingin, saya awalnya berpikir bahwa saya akan dapat menempati wilayah pertambangan mereka setidaknya selama satu tahun. Namun siapa sangka hanya dalam waktu empat bulan, semuanya akan berakhir. Hahaha. Seorang pemuda berpakaian putih di alam kesengsaraan menghancurkan keseluruhan rencanaku dan membantai lebih dari enam ratus ribu orang. Bahkan sampah Sucang Yun itu tidak layak bersaing denganku. Bagaimana aku bisa dikalahkan oleh pemuda berpakaian putih? Saat dia mengucapkan kalimat terakhir, suara Yeliusui bergetar. Lampu merah mematikan muncul di matanya. Dia seperti singa yang marah. Pang Suai buru-buru menangkupkan tangannya dan membungkuk. Dia menghiburnya, Tuan Kaisar Suci, harap tenang. Dewa pembunuh berpakaian putih itu memang kuat, jahat, dan licik. Tapi bagaimanapun juga, dia hanya berada di alam kesengsaraan. Bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Lord Saint Emperor? Hanya saja karena kesepakatan kedua negara, Lord Saint Emperor tidak bisa mengambil tindakan secara pribadi. Itu sebabnya Dewa pembunuh berpakaian putih begitu merajalela. Jika tidak, begitu Lord Saint Emperor mengambil tindakan, bahkan jika ada sepuluh Dewa pembunuh berpakaian putih, mereka akan dihancurkan sampai mati oleh jari Anda. Semua jenderal bergema dan memuji Yelius Hui. Kemarahan Yelius Hui meredah dan ekspresinya meredah. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia berkata dengan suara rendah, sekarang kita hanya memiliki 20 area penambangan yang tersisa, dan semuanya berada di dekat Drifting Cloud Mountain. Semua penambang dan penjaga, serta pengawal roh hitam dan pengawal abadi, ditempatkan di area penambangan ini. Kekuatan pertahanan wilayah pertambangan ini belum pernah terjadi sebelumnya dan semua jenderal dapat memberikan dukungan kapan saja. Tidak peduli betapa jahat dan liciknya dewa pembunuh berpakaian putih itu, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Pang Suai menganggup dan berkata dengan nada serius, Tuan Kaisar Suci Benar. Sebelumnya, dewa pembunuh berpakaian putih berkeliaran dan bisa menyelinap menyerang beberapa area pertambangan setiap hari. Tapi sekarang berbeda. Dalam dua hari terakhir, dia hanya menyerang dua wilayah pertambangan. Selanjutnya, tindakannya akan menjadi semakin sulit. Dia bisa melupakan untuk mengambil kembali area penambangan lainnya. Yelius Hui mengangguk sedikit dan berkata dengan suara dingin, Selama kita mempertahankan 20 wilayah pertambangan, tidak ada yang bisa melakukan apapun terhadap kita. Selama periode ini, kita harus melakukan yang terbaik untuk menambang sumber daya. Ketika sumber daya di area penambangan tersebut telah habis, saya akan memberikan perintah untuk mundur dan mengembalikannya ke kerajaan ilahi Luosui. Namun, kami menderita kerugian yang begitu besar. Jika kita membiarkan hal-hal tidak beres seperti ini, kaisar ini tidak akan membiarkannya begitu saja. Sebelum kita mundur, aku harus menemukan dewa pembunuh berpakaian putih itu, memotongnya menjadi beberapa bagian, dan membakar tulangnya menjadi abu. Mendengar perkataannya, Pang Suai dan para jenderal sangat menantikannya. Mereka memandangnya dengan mata menyala-nyala. Apa rencana Tuan Kaisar Suci? Yelius Hui mencibir dan berkata dengan nada pahit, kami tidak dapat menemukan identitas dewa pembunuh berpakaian putih, tapi Su Chang Yun pasti mengetahuinya. Saya akan menulis surat dan mengirimkannya ke Su Chang Yun, memintanya untuk menemui saya di Drifting Cloud Mountain. Pada saat itu, aku akan punya cara untuk membuatnya menyerahkan dewa pembunuh berpakaian putih. Saya ingin melihat apakah nyawa dewa pembunuh berpakaian putih lebih penting, atau 20 area penambangan dan nyawa 100 ribu tentara lebih penting. Mendengar perkataannya, Pang Suai dan para jenderal terkejut dan bingung. Pang Suai mengelus janggut putihnya dan mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia tiba-tiba memahami sesuatu. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia memandang Yelius Hui dengan tidak percaya dan bertanya, Tuan Kaisar Suci, maksud Anda? Gunakan 20 wilayah pertambangan sebagai ancaman untuk bernegosiasi dengan Su Chang Yun. Memaksa dia menyerahkan dewa pembunuh berpakaian putih. Yelius Hui meliriknya dan mencibir, jadi apa? Dewa kematian berjubah putih telah menghancurkan rencanaku dan membuatku menderita kerugian besar. 1838 Sunset City berada dalam keadaan gembira. Dalam 20 hari terakhir, berita kemenangan telah dikirim kembali ke Sunset City setiap hari, menyebar ke seluruh kam negara dewa Luosui. Setiap hari, beberapa ranjau ditemukan, dan puluhan ribu penduduk Tianjue dibantai. Jutaan tentara Luosui yang kuat telah lama bergembira, semangat mereka sangat tinggi. Legenda dewa pembunuh berjubah putih juga telah menyebar ke seluruh kota matahari terbenam dan kam tentara. Meskipun sangat sedikit orang yang pernah melihat dewa pembunuh berjubah putih sebelumnya. Namun, semua orang memujanya dan menggambarkannya sebagai orang yang bijaksana, berkuasa, dan misterius hingga ekstrim. Bahkan adegan dewa pembunuh berjubah putih yang membantai orang-orang Tianjue dan memulihkan ranjau digambarkan dengan jelas oleh semua orang, membuat orang merasa seolah-olah mereka ada di sana. Singkatnya, dewa pembunuh berjubah putih telah menjadi pahlawan besar di hati setiap orang, penyelamat. Status dan signifikansinya bahkan melampaui Kaisar Suci Changyun. Semua orang menantikan dewa pembunuh berjubah putih menciptakan lebih banyak kejayaan, terus membantai orang-orang Tianjue dan mengambil kembali lebih banyak ranjau. Berdasarkan situasi saat ini, semua ranjau akan pulih paling lama 10 hari. Pada saat itu, orang-orang Tianjue hanya bisa keluar dari tambang dewa matahari terbenam dan melarikan diri kembali ke negara dewa Tianjue. Pagi-pagi sekali, langit tertutup awan gelap. Istana Changyun di Sunset City sama sibuknya seperti biasanya, dengan orang-orang yang berpindah-pindah. Di aula utama diadakan pertemuan militer seperti biasa. Kaisar Suci Changyun duduk di ujung meja, mendengarkan para jenderal melaporkan situasi dan berita pertempuran terkini. Bahkan Suchen berdiri di aula utama, berpartisipasi dalam pertemuan dengan para jenderal. Bagaimanapun, dia adalah salah satu jenderal di bawah Kaisar Suci Changyun. Dia memimpin penjaga Sunset City, dan bertanggung jawab atas keselamatan seluruh kota. Ji Tianxing telah hilang selama lebih dari 20 hari. Suchen telah mencari selama 10 hari, tetapi dia tidak dapat menemukan Ji Tianxing, jadi dia menyerah sepenuhnya. Menurut pendapatnya dan Kaisar Suci Changyun, Ji Tianxing kemungkinan besar telah melarikan diri dari tambang dewa matahari terbenam dan diam-diam kembali ke Gunung Luoshen. Dalam setengah bulan ini, ada berita kemenangan yang dikirim kembali ke Sunset City setiap hari, memungkinkan semua orang melihat harapan untuk memulihkan tambang dewa. Kaisar Suci Changyun dan Suchen sedang sibuk menangani tambang ilahi dan kota matahari terbenam. Mereka sudah lama melupakan Ji Tianxing. Tentu saja, reputasi dewa pembunuh berjubah putih menjadi semakin terkenal, dan dia telah menjadi pahlawan besar yang dipuja oleh seluruh bangsa. Suchen juga sangat berterima kasih dan memuja dewa pembunuh berbaju putih. Bahkan dalam mimpinya, dia ingin melihat dewa pembunuh berjubah putih. Dia ingin memberi penghormatan dan memujanya untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya yang paling tulus. Pada saat ini, seorang jenderal berbaju besi hitam melapor kepada Kaisar Suci Changyun, melapor kepada Kaisar Suci, tidak ada pergerakan di dekat gunung awan melayang tadi malam. Dewa pembunuh berjubah putih tidak menyerang lagi. Mendengar berita ini, semua jenderal tercengang. Mereka saling berbisik dengan wajah bingung dan mulai berdiskusi secara diam-diam. Kaisar Ilahi Changyun mengerutkan kening. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, semua orang tahu bahwa dalam 20 hari terakhir, dewa pembunuh berjubah putih telah menyerang berbagai area pertambangan. Dia telah membunuh lebih dari 600 ribu penggarap alam Tianjue dan membantu kami merebut kembali lebih dari 60 wilayah pertambangan. Ini sudah merupakan kontribusi yang sangat besar, dan juga merupakan keajaiban yang tak terbayangkan. Agar orang ini dapat melakukan begitu banyak hal, dia sudah menjadi pahlawan hebat yang menyelamatkan tambang ilahi matahari terbenam. Bahkan jika kaisar ini melihatnya, saya harus memberikan penghormatan dan berterima kasih padanya. Bahkan, saya bahkan akan melaporkan masalah ini kepada guru ilahi dan memintanya untuk memberinya hadiah besar. Biarpun dewa pembunuh berjubah putih tidak bertindak lagi, kita tidak bisa mengkritiknya atau meminta apapun. Su Chen segera berdiri dan berkata dengan ekspresi serius, Benar. Saya setuju dengan kata-kata Lord St. Emperor. Ketika tambang ilahi matahari terbenam diserang dan kami kehabisan akal, dewa pembunuh berjubah putih muncul entah dari mana dan membantu kami merebut kembali lebih dari 60 wilayah pertambangan. Kami, masyarakat Luosui, harus bersyukur dan menghormati. Kita tidak bisa melupakan kebaikannya. Dewa pembunuh berjubah putih bertarung sendirian. Tidak peduli seberapa kuatnya dia, dia akan tetap terluka dan kelelahan. Jadi, jangan merasa kecewa atau menyesal. Masalah selanjutnya harus kami selesaikan. Semua jenderal ikut serta, mendukung kata-kata Su Chen. Itu benar. Kami, masyarakat Luosui, bukanlah orang yang tidak tahu berterima kasih. Dela pembunuh berjubah putih telah mencapai prestasi dan keajaiban seperti itu. Cukup bagi kita untuk mengingatnya seumur hidup dan berterima kasih padanya. Tidak peduli apa, ku harap dewa pembunuh berjubah putih akan selamat dan sehat. Melihat semua orang memiliki pemikiran seperti itu, ekspresi Kaisar Suci Changyun meredah dan dia melanjutkan, saya yakin semua orang tahu bahwa negeri surga ujung surga hanya memiliki 20 wilayah pertambangan yang tersisa. Mereka telah menempatkan seluruh pasukannya di wilayah pertambangan tersebut. Menurut penyelidikan mata-mata dan pengintai, ada 200 ribu penambang, 80 ribu penjaga, lebih dari 2 ribu pengawas, dan lebih dari 200 penjaga dewa dan pengawal roh hitam ditempatkan di sana. Dengan pertahanan yang begitu ketat, dewa pembunuh berjubah putih pasti akan kesulitan untuk menyerang. Dia tidak bisa bertindak gegabuh, jika tidak maka akan berbahaya. Apa yang perlu kita lakukan sekarang adalah memberikan tekanan sebanyak mungkin pada bangsa surga ujung surga dan menahan kekuatan mereka untuk menciptakan peluang bagi dewa pembunuh berjubah putih. Su Chen dan para jenderal mengangguk setuju, tetapi mereka semua mengerutkan kening dan merasa itu sangat merepotkan. Tuan Kaisar Suci, ide Anda sangat bagus, tapi bagaimana kami harus bertindak. Kami tidak bisa menggunakan tentara di permukaan dan hanya bisa bersaing dalam kegelapan. Ini sulit. Semuanya, pikirkan cara dan kumpulkan ide-idemu. Saat semua orang berdiskusi dan mendiskusikan tindakan pencegahan. Seorang komandan utusan bergegas ke aula utama secepat angin. Laporan. Lord Saint Emperor, Heaven and Camp telah mengirimkan utusan untuk mengirimkan surat yang ditulis oleh Marsial Saint Yelius Hui. Petugas pembawa pesan berlutut di aula dan memegang kotak kayu cendana dengan kedua tangannya. Semua orang segera terdiam. Su Chen buru-buru mengambil kotak kayu cendana dan dengan hormat menyerahkannya kepada Kaisar Su Chi Chang Yun. Kaisar Su Chi Chang Yun membuka kotak kayu cendana dan melihat ada batu giok di dalamnya. Dia mengambil slip giok dan memasukkan sens ilahi ke dalamnya untuk memeriksa isi slip giok. Sebuah pemandangan segera muncul di benaknya. Yelius Hui, yang mengenakan jubah ungu, sedang bersandar di singgah sana yang luas. Dia membelai rambutnya yang seputih salju dan berkata dengan nada dingin, Su Chang Yun, malam ini tengah malam, Kaisar ini akan menunggumu di puncak gunung awan melayang. Anda pasti sangat cemas dan ingin memulihkan area pertambangan secepatnya dan mengakhiri perang rahasia ini. Jika iya, maka Anda tidak boleh melewatkan negosiasi malam ini. Selama Anda cukup pintar, Kaisar ini akan mengembalikan 20 area penambangan itu dengan kedua tangan. Jika kamu tidak datang, jaga dirimu baik-baik. Hahaha. Pada akhirnya, Ye Liu Sui mencibir dengan ekspresi jahat. Postur tubuhnya sangat percaya diri dan sombong. Saint Emperor Chang Yun menarik divine sensenya dan menghancurkan slip diok tersebut. Wajahnya langsung menjadi suram. Dia mengerutkan kening dan merenung dengan ekspresi bermartabat. Melihat reaksinya, Su Chen dan para jenderal langsung diliputi kekhawatiran dan keraguan dan bertanya satu demi satu. Tuan Kaisar Suci, apa yang terjadi? Ye Liu Sui, bajingan tua itu, trik apa yang dia mainkan sekarang? Tuan Kaisar Suci, apakah ini ada hubungannya dengan dewa pembunuh berjubah putih? Apakah Ye Liu Sui sendiri yang menangkap dewa pembunuh berjubah putih? 1839 Su Chen dan para jenderal lainnya segera mengungkapkan ekspresi ragu dan berdiskusi dengan penuh semangat. Tuan Kaisar Ilahi, Ye Liu Sui ingin bernegosiasi denganmu di Drifting Cloud Mountain. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Ye Liu Sui pasti merencanakan sesuatu. Tuan Kaisar Ilahi, mohon pertimbangkan kembali. Tuan Kaisar Ilahi, apakah ini ada hubungannya dengan dewa pembunuh berjubah putih? Mengapa Ye Liu Sui ingin bernegosiasi? Semua orang menatap Kaisar Ilahi Changyun ingin tahu jawabannya. Kaisar Ilahi Changyun berkata tanpa ekspresi, Ye Liu Sui sombong dan sombong. Jika dia tidak dipaksa terpojok, dia tidak akan bernegosiasi denganku. Oleh karena itu, ini pasti ada hubungannya dengan dewa pembunuh berjubah putih. Namun, saya harus pergi sendiri untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan Ye Liu Sui. Semuanya, tolong jangan mencoba membujukku. Saya punya rencana sendiri. Dengan itu, dia memanggil nama Su Chen dan beberapa general lainnya untuk mengikutinya ke Drifting Cloud Mountain untuk negosiasi. Para general yang tersisa harus tinggal di Sunset City dan area pertambangan. Setelah pertemuan, Kaisar Ilahi Changyun meninggalkan Aula terlebih dahulu. Su Chen dan para general lainnya juga berangkat untuk mempersiapkan negosiasi malam ini. Tidak lama kemudian, semua orang sudah siap. Mereka meninggalkan Sunset City bersama Kaisar Suci Changyun dan bergegas ke Drifting Cloud Mountain. 16 jam berlalu dengan cepat. Sekarang sudah tengah malam. Tinggal 2 jam lagi menuju tengah malam. Ada area seluas 10 mil di puncak Drifting Cloud Mountain. Medannya cukup datar. Gunung awan melayang sunyi di malam hari. Namun, ada 10 kultifator kuat yang berkumpul di puncak. Pemimpinnya adalah seorang pria tampan berjubah ungu dengan rambut putih dan janggut putih. Dia adalah Santo Beladiri Yelius Hui. Dia bersandar pada singgah sana emas bertatahkan batu giok. Dia menopang dagunya dengan satu tangan dan menutup mata untuk beristirahat. Ada lapisan aura tak kasat mata di sekujur tubuhnya, melindunginya seperti perisai. Sekalipun angin malam bertiup, tidak bisa meledakkan pakaian dan rambut putihnya. Di ruang kosong di belakangnya, sembilan jenderal berbaju besi emas berdiri berbaris, dengan tenang dan penuh hormat menunggunya. Selain itu, ada lebih dari 50 pengawal ilahi yang mengenakan baju besi perak di tepi lapangan. Para pengawal ilahi ini tersebar dan membentuk setengah lingkaran dengan bendera negara ilahi ujung surga di samping mereka. Meski langit malam segelap tinta dan angin dingin, tak ada yang bergerak. Mereka menunggu dengan tenang. Aura yang berat dan keras diam-diam menyelimuti seluruh puncak gunung. Pada saat yang sama, 50 km jauhnya dari Drifting Cloud Mountain. Di kedalaman bawah tanah yang gelap, ada sebuah gua yang terbentuk secara alami. Jitian Singh, mengenakan jubah putih, sedang duduk bersila di dalam gua, bermeditasi dalam hati. Selain dia, tidak ada orang lain di dalam gua. Baik Zibai dan Sohei menderita luka berat. Pertarungan 20 hari sebelumnya juga telah menghabiskan mana dan kekuatan mereka. Pada saat ini, mereka berdua sedang memulihkan diri di dunia pedang. Sekitar setengah jam kemudian, bayangan sepanjang 30 kaki tiba-tiba muncul dari lapisan batu berwarna coklat tua. Sua. Sosok hitam itu diam-diam datang ke sisi Jitian Singh dan berhenti. Penampilannya seperti treng giling, seluruh tubuhnya hitam seperti tinta dan bersisik. Itu adalah armor ilahi Siti Garba yang telah menyusut berkali-kali. Melapor kepada guru, bawahan ini menemukan sesuatu di puncak gunung awan melayang. Armor ilahi Siti Garba memandang Jitian Singh dan melaporkan berita tersebut kepadanya menggunakan akal ilahi. Jitian Singh perlahan membuka matanya dan bertanya melalui transmisi suara, apa yang Anda temukan? Armor ilahi Siti Garba menjawab dengan suara rendah, situasinya persis seperti yang guru harapkan. Orang-orang di negeri ilahi ujung surga tidak dapat menahannya lebih lama lagi. Bawahan ini menemukan bahwa sejumlah besar ahli telah tiba di puncak gunung awan melayang. Di antara mereka, ada lebih dari 60 ahli tahap kesengsaraan dan seorang Marsial Sein berambut putih. Jitian Singh segera mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Marsial Sein berambut putih. Itu pasti Ye Lius Hui. Aneh, dia seharusnya berada dalam kondisi yang buruk saat ini. Mengapa dia membawa sejumlah besar ahli ke puncak drifting Cloud Mountain? Memikirkan hal ini, dia sangat merasakan bahwa situasinya tidak baik. Dia menginjak bagian belakang Armor ilahi Siti Garba dan memerintahkan, bahwa aku melihat situasinya. Apa yang sedang dilakukan Ye Lius Hui? Armor ilahi Siti Garba tidak mengatakan apapun lagi. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya hitam misterius yang menyelimuti dirinya. Dalam sekejap mata, ia membawa Jitian Singh dan mengebor ke dalam lapisan batuan, diam-diam bergerak ke atas. Ia adalah penguasa bumi dan dapat memanipulasi kekuatan bumi, bebatuan, dan urat mineral. Selama ia menyembunyikan auranya dengan hati-hati, hampir tidak ada yang bisa menemukan jejaknya. Setelah beberapa ratus nafas, Armor ilahi Siti Garba mengikuti perut gunung dan tiba di puncak Gunung Awan Melayang. Ketika berada lima mil jauhnya dari puncak gunung, ia berhenti dan diam-diam bersembunyi di lapisan batu di dalam gunung. Jitian Singh duduk dengan tenang di punggungnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggunakan metode rahasia untuk mengamati situasi di puncak gunung secara diam-diam. Dia segera melihat bahwa di ruang terbuka dengan radius 10 mil di puncak gunung, memang ada lebih dari 60 ahli tahap kesengsaraan berkumpul. Yang paling mencolok adalah pria berambut putih di depan orang banyak. Dia duduk di singgah sana dengan pedang emas dan pedang emas, memancarkan aura yang sangat berbahaya. Pria berambut putih berjubah umu itu seharusnya adalah Ye Lius Hui. Melihat postur dirinya dan para jenderal, sepertinya dia sedang menunggu seseorang datang dan menemuinya. Dengan barisan besar di puncak drifting Cloud Mountain, apakah orang yang ditunggu Ye Lius Hui? Su Chang Yun. Jitian Singh mengerutkan kening dan berpikir sejenak. Dia samar-samar menebak niat Ye Lius Hui. Dia memutuskan untuk bersembunyi di gunung dan diam-diam memantau Ye Lius Hui. Di puncak gunung, Ye Lius Hui bersandar di singgah sana dan beristirahat dengan tenang dengan mata tertutup. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu. Dia samar-samar menyadari bahwa segumpal pikiran ilahi sedang menyapu. Dia segera mengerutkan kening dan membuka matanya untuk melihat tanah di bawah kakinya. Namun saat ini, di langit malam tak jauh dari sana, pancaran lima warna cerah menyala. Awan keberuntungan lima warna membelah langit malam dan bergerak secepat kilat. Aduh! Hanya dalam beberapa tarikan napas, awan keberuntungan lima warna tiba di puncak gunung awan melayang dan perlahan turun. Ye Lius Hui, sembilan jenderal dan lebih dari lima puluh pengawal abadi semuanya memandangi awan keberuntungan lima warna dengan mata dingin dan bermusuhan. Setelah awan keberuntungan lima warna menghilang, sepuluh sosok ahli muncul. Pemimpinnya adalah seorang pria berambut putih dengan jubah emas dan jubah ungu. Pria ini tinggi dan kekar serta memiliki penampilan yang agung. Dia memancarkan aura mulia dan kuat dari seorang Marsial Sage. Dia adalah Kaisar Suci Changyun. Di belakangnya ada seorang pemuda berjubah emas. Itu adalah Su Chen. Selain ayah dan anak, ada delapan jenderal berbaju besi lainnya. Mereka semua membawa pedang dan berjalan dengan ekspresi agung. Dalam sekejap mata, Kaisar Suci Changyun membawa Su Chen dan yang lainnya ke tempat kejadian dan berdiri diam. Dia menatap dingin ke arah Ye Lius Hui, yang berada seribu kaki jauhnya, dan bertanya dengan nada acuh-ta'acuh, Ye Lius Hui, kamu mengirim seseorang untuk mengirimiku surat dan memintaku untuk bertemu di sini. Apa yang kamu inginkan? Su Chen dan delapan jenderal kerajaan ilahi Luo Shui semuanya menatap Ye Lius Hui dengan waspada. Ye Lius Hui melihat bahwa setiap orang seolah-olah sedang menghadapi musuh besar. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan bibirnya dan menunjukkan seringai lucu. 1840 Mendengar kata-kata Ye Lius Hui, sembilan jenderal di belakangnya mencibir dengan nada menghina. Cek-cek, penduduk kerajaan ilahi Luo Shui hanyalah sampah. Mereka sangat ketakutan. Huff, dalam tiga bulan terakhir, kami tidak terkalahkan. Kami telah menaklukkan lebih dari 80 ranjau. Mereka sudah sangat ketakutan. Kekuatan kaisar ilahi tak tertandingi. Hanya satu tatapan darinya sudah cukup untuk menakuti rakyat kerajaan ilahi Luo Shui hingga sejauh ini. Sembilan jenderal itu berbisik satu sama lain, secara terbuka mengejek Su Chen dan yang lainnya. Ketika Su Chen dan para jenderal lainnya mendengar ini, mereka langsung marah. Mereka memelototi sembilan jenderal kelas Heaven N dengan niat membunuh. Kedua belah pihak sangat marah, dan akan mulai saling mengutuk. Kaisar ilahi Chang Yun melambaikan tangannya, memberi isyarat agar Su Chen dan yang lainnya tenang. Kemudian, dia menatap Ye Lius Hui dengan dingin dan bertanya dengan suara yang dalam, Ye Lius Hui, apakah kamu meminta kaisar ini untuk bertemu di sini hanya untuk perang kata-kata? Jika demikian, kaisar ini tidak akan repot-repot bertemu dengan Anda. Ye Lius Hui perlahan-lahan menyingkirkan cibirannya dan berkata tanpa ekspresi, karena kamu sangat cemas, kaisar ini akan langsung ke pokok permasalahan dan membicarakan bisnis. Anda harus memahami situasi saat ini meskipun kaisar ini tidak mengatakannya. Kaisar ini telah mengecilkan pertahanan dengan sekuat tenaga, memperkuat 20 wilayah pertambangan dan membuatnya tidak dapat ditembus. Bahkan jika Anda ingin merebut kembali tambang itu, dibutuhkan setidaknya 3 hingga 5 tahun. Terlebih lagi, dalam proses merebut kembali ranjau tersebut, Anda harus mengorbankan setidaknya 100 ribu tentara. Dalam 3 sampai 5 tahun, tambang-tambang tersebut akan dikeringkan oleh rakyat kaisar ini. Bahkan jika aku mengembalikannya padamu, itu hanya cangkang kosong. Saat suara Ye Lius Hui terdengar, seluruh gunung menjadi sunyi. Semua orang menatapnya. Wajah kaisar ilahi Chang Yun, Su Chen, dan yang lainnya agak muram, tetapi mereka tidak membantah. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang disadari semua orang. Kaisar ilahi Chang Yun mengerutkan kening dan bertanya dengan acuh-ta'acuh, kalau begitu maksudmu. Ye Lius Hui membelai rambut putihnya dan menatap kaisar ilahi Chang Yun dengan curiga. Dia berkata perlahan, sederhana sekali. Mari kita buat kesepakatan. Anda benar-benar ingin merebut kembali 20 tambang itu dan menyelesaikan krisis tambang ilahi matahari terbenam sesegera mungkin. Hanya dengan begitu kamu bisa melapor ke Dewa Beladiri Luosui dan membuktikan bahwa kamu bukan sampah. Kaisar ini dapat memenuhi keinginanmu dan mengembalikan 20 tambang itu kepadamu. Selanjutnya, saya akan membawa semua tentara dan penambang menjauh dari tempat ini secepat mungkin. Mendengar dia mengatakan ini, Su Chen dan para jenderal sedikit tergerak, tetapi mata mereka bahkan lebih waspada. Semua orang tahu bahwa Ye Liusui tidak akan pernah melakukan ini tanpa alasan. Dia pasti merencanakan sesuatu. Kaisar ilahi Chang Yun memandangnya tanpa ekspresi dan bertanya, apa kondisimu? Ye Liusui mengangguk sedikit, dan sudut mulutnya perlahan pecah, memperlihatkan sering haus darah dan kejam. Dewa pembunuh berbaju putih, serahkan dia pada kaisar ini. Nama kaisar ini terkenal di seluruh benua Shen Wu, dan saya berada di peringkat tiga teratas dari semua martial sains. Namun, Dewa pembunuh berpakaian putih malang itu merusak rencanaku dan membantai lebih dari enam ratus ribu tentara di bawah komandoku. Dia membuat kaisar ini kehilangan muka, jadi bagaimana kaisar ini membiarkannya hidup di dunia ini? Jika aku tidak membunuhnya dengan tanganku sendiri, bagaimana aku bisa menelan amarah ini? Di akhir pidatonya, wajah Ye Liusui berubah dan nadanya sangat galak. Kaisar ilahi Chang Yun memandangnya sambil mencibir dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ini syaratmu, hehehe, kalau begitu tidak ada yang perlu dibicarakan di antara kita. Ekspresi Ye Liusui tiba-tiba berubah, dan dia mengerutkan kening. Mengapa? Tidakkah kamu ingin segera mengambil kembali 20 ranjau itu? Sebagai seorang Marsial Saint, apakah Anda ingin mempertimbangkan perasaan pribadi dan menyerahkan kemenangan mudah demi melindungi Dewa Pembunuh Berpakaian Putih? Su Chang Yun, jika kamu tidak menyerahkan Dewa Pembunuh Berpakaian Putih, jangan pernah berpikir untuk mengambil kembali 20 ranjau itu. Apakah nyawa Dewa Pembunuh Berpakaian Putih lebih penting daripada nyawa 100 ribu tentara dan ranjau? Suara dingin dan kuat bergema di langit malam di atas puncak gunung. Kaisar Ilahi Chang Yun, Su Chen, dan delapan jenderal semuanya memasang ekspresi rumit saat mereka diam-diam mempertimbangkan pro dan kontra. Melihat reaksi semua orang, Yelius Hui menyeringai puas. Menurutnya, selama Su Chang Yun bukan orang bodoh dan tidak bertindak berdasarkan dorongan hati, maka dia pasti akan menyetujui persyaratannya. Di perut gunung yang gelap gulita, Ji Tian Xing duduk di belakang armor Siti Garba dan diam-diam mendengarkan percakapan di puncak gunung. Dia mendengar setiap kata percakapan antara Yelius Hui dan Su Chang Yun dengan jelas. Pada titik ini, dia juga memahami keseluruhan cerita. Ketika dia mendengar pertanyaan Yelius Hui, dia tidak bisa menahan cibiran. Dia berpikir dalam hati, sepertinya Yelius Hui telah dipojokkan olehku dan sangat membenciku. Dia lebih suka menyerahkan 20 tambang itu untuk mengambil nyawaku. Dia sungguh kejam. Pada saat ini, armor Siti Garba mengirimkan pesan kepadanya. Tuan, Su Chang Yun diam. Dia sedang mempertimbangkan apakah akan mengkhianatimu dengan imbalan 20 ranjau. Orang pengecut ini benar-benar bajingan. Guru mempertaruhkan nyawanya untuk merebut ranjau dan diam-diam membantu Su Chang Yun, tetapi dia ingin membalas kebaikan dengan permusuhan. Armor Siti Garba cukup gelisah. Ia sangat marah dan membenci keraguan dan pertimbangan Su Chang Yun. Ji Tian Xing tidak sedang terburu-buru. Dia mengirimkan pesan untuk menenangkannya. Kamu binatang buas, kamu telah melindungi klan roh bumi begitu lama. Mengapa kamu masih tidak sabar? Jangan terburu-buru mengambil kesimpulan. Saya melihat Su Chang Yun tumbuh dewasa. Anak itu adalah orang yang setia saat itu. Dia tidak seharusnya membalas kebaikan dengan permusuhan. Terlebih lagi, dia bahkan tidak tahu siapa dewa pembunuh berjubah putih itu. Bahkan jika dia ingin membuat kesepakatan dengan Yelius Hui, dia tidak bisa melakukannya. Armor Siti Garba menjadi lebih patuh dan berhenti berbicara. Pada saat yang sama, Kaisar Su Chi Chang Yun di puncak gunung juga berbicara. Dia menatap Yelius Hui tanpa ekspresi dan berkata dengan suara yang dalam, Yelius Hui, sebagai gubernur yang menjaga tambang, saya tidak akan bertindak berdasarkan dorongan hati. Saya akan mengutamakan kepentingan kerajaan ilahi Luosui. Namun, kami, penduduk kerajaan ilahi Luosui, tidak akan pernah menjadi orang keji yang membalas kebaikan dengan permusuhan. Dewa pembunuh berjubah putih itu jenius. Dia bersedia mempertaruhkan nyawanya untuk menyelesaikan krisis ini demi kita. Dia adalah pahlawan sejati. Jika aku menyerahkannya, bukankah aku akan dikutuk selamanya dan dihina selama ribuan tahun? Kata-kata Kaisar Suci Chang Yun menyentuh hati Su Chen dan para jenderal lainnya. Semua orang menegakkan punggung mereka dan menunjukkan ekspresi bangga. Ekspresi mereka penuh dengan persetujuan dan dukungan. Kaisar Suci Chang Yun berhenti sejenak dan melanjutkan, selain itu, dewa pembunuh berjubah putih itu misterius. Bahkan saya tidak tahu identitas aslinya. Hai Luosui, jangan buang waktumu. Semuanya sia-sia. Setelah itu, Kaisar Suci Chang Yun melambaikan lengan bajunya yang lebar dan berbalik untuk pergi. Ye Luosui mengerutkan kening dan berteriak dengan wajah muram, Su Chang Yun. Apakah Anda benar-benar akan melepaskan kesempatan bagus ini? Kamu akan menyesalinya. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.